Hai sahabat liputanam.com, sini-sini News 5 Showbiz hadir lagi dalam emisi hari ini, 9 November 2003. Isinya soal pengakuan Gunawan Gui Cahyo hingga upaya cinta kuya survive di Amerika Serikat. Yuk! Yang pertama ada Gunawan Gui Cahyo yang buka suara atas beruara rumah tangganya dengan Oki Agustina di media sosial. Gunawan tidak membenarkan atau membatah kabar yang menguncang rumah tangga ini. Dia menulis, disini semua kesalahanku dan aku tanggung jawab semua atas masalah yang aku bikin sendiri. Cukup aku dan aku. Aku yang buka pertemanan sama orang lain. Aku juga yang bikin gaduh dan hancurnya keluarga ku sendiri. Sementara itu menurut keterangan manajer Oki Agustina, mantan istri Pasya Ugu ini berniat untuk mengajukan gugatan cerai. Begini kata sang manajer, iya ajukan gugatan kalau gak kamis, jumat, atau senit. Lanjut ada Felicia Angelista yang minta maaf dan mengkualifikasi soal videonya mengenai Palestina yang kemudian menjadi kontroversi. Ia mengklaim ada kesalahan editing hingga memberi kesan bahwa Felicia pro-Israel. Dalam kualifikasinya ia berkata, Saya berharap agar warga Palestina bisa hidup dengan damai, bahagia, dan juga tenang tanpa rasa takut. Saya juga mendukung kemerdekaan Palestina. Di berita ketiga ada penjelasan mengenai isu Bella Hadid dipecat dari Dio karena vokal mengenai isu Palestina dan kemudian ia diganti oleh seorang model asal Israel. Dalam penelusuran Associated Press ditemukan bahwa aslinya tidak begitu. Kontrak Bella Hadid sudah habis sejak Maret 2022 lalu dan daktif berpanjang. Sementara Metager sudah sejak 2022 lalu ikut kampanye akhir tahun Dio. Terakhir ada Cinta Kuya yang anti-gensi dalam bertahan hidup saat kuliah di Amerika Serikat. Seolah tak mau jadi beban keluarga, Cinta Kuya memilih untuk jualan nasi warteg. Warteg Cinta Kuya bukan sembarang warteg. Manu yang dijual ada sok mutut hingga nasi rendam. Sang ayah, Uya Kuya membuat ujian dengan caption, Cinta Kuya jualan nasi warteg di Amerika 30 menit budes, omzet 16 juta. Semangat deh Cinta. Demikian Insya Special Miss edisi 9 November 2023. Jangan lupa mempilih kelimpunanam.com dan sampai jumpa besok. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.